Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod truk terbaru ini adalah truk hino ranger ya ini untuk muatannya adalah muatan semen dan untuk status modnya ini berstatus free ya temen-temen jadi jika kalian berminat menggunakan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke untuk menampakan truknya seperti ini ya koning lebih dan ini modnya keren banget pokoknya detail ya untuk mode ini dan juga ini sudah eh bertipe tronton ya karena untuk roda yang ada di belakang ini berjumlah dua pokoknya mantep banget ini untuk truknya dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan mereview untuk mode ini ya dan terlihat di untuk bagian depannya di sini detail banget ya apalagi untuk tekstur lampunya ini unik banget ya unik dan terkesan keren gitu dan di sini untuk perlampuannya juga sudah normal untuk pencahayaannya dan setelah ini kita menyakitkan menyalakan lampu hazard lalu sen kanan dan sen kiri juga sudah normal ya dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian wiper untuk wipernya di sini perputarannya normal ya setelah ini ini kita akan membuka untuk bagian pintu waktu di bagian pintu disini terbuka dua-duanya ya jadi bisa terbuka semua tidak ada yang harus dibuka lewat animasi ya dan kita tutup lagi untuk pintunya dan kita cek untuk bagian belakangnya untuk bagian belakang disini ternyata bisa dibuka juga ya untuk bak belakangnya ini jadi mantep banget ini bisa digunakan untuk bongkar muat ya dan untuk lampunya ini agak masuk ke dalam mungkin ini sasisnya ini sambungannya jadi terlihat sangat panjang sekali dan untuk lampu belakangnya ini agak lucu ya karena untuk lampu mundur ini berwarna merah dan untuk lampu lampu lemnya ini berwarna orangnya dan putih ya ini unik sekali karena lampu mundurnya seperti ini dan untuk bagian interiornya seperti ini ke disini rame banget ya apalagi dengan aksesoris tambahan seperti korden dan boneka beruang yang berjumlah dua disini dan untuk pandangannya juga sudah lumayan yang enak disini dan kita cek apakah gordinnya bisa bergerak Oh ternyata bisa ya disini jadi mantep banget ini jarang banget ya kalau truk-truk seperti ini tuh ada gordinnya seperti ini dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian animasinya ya dan kita cek untuk animasi pertama untuk animasi pertama disini ini menurunkan bagian terpalnya ya dan terlihat disini banyak sekali untuk muatan semennya lalu untuk animasi kedua disini menurunkan dari kerangkanya ya jadi kerangkanya bisa dihilangkan dan untuk animasi ketiga disini menurunkan dari muatan jadi untuk muatannya bisa kosongan dan kita coba eh modifikasi ya kita aktifkan yang animasi ketiga saja biar nanti masih terlihat kerangkanya gitu ya jadi keren banget nah kurang lebih seperti ini dan kita cek untuk bagian gas rem serta bagian suspensinya ya untuk gasnya di sini bertipe gas yang truk berat ya jadi untuk gasnya ini awal-awal itu lumayan berat apalagi dibuat nanjak seperti ini Aduh kita nabrak ya dan untuk remnya juga lumayan pas enggak terlalu pakem gitu kan kebanyakan kalau truk seperti ini itu pakem ya untuk remnya tapi ini pas banget dan disini kita habis di kampung warna-warni kita akan naik disini ya setelah ini kita akan berbelok ke kiri oke hati-hati oke kita lihat apakah ada traffic oke kosong ya di sini dan disini agak sulit ya untuk berbeloknya karena untuk sumber roda belakang ini tidak bisa menjadi penggerak ya atau sebagai tempat berbelok gitu ya jadi sebagai temukan gitu oke kita berhasil dan mod ini sungguh detail banget ya apalagi dibaknya ini lakukannya keren banget dan apalagi dipasangi terpal seperti ini terlihat sangat keren banget ya dan ini untuk penampakan untuk bagian interiornya dan kita mungkin cukup di sini aja ya berhenti di sini dan kita parkirkan di depan sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini dan bila ada kekurangan atau salah kata saya maaf saya Fabry Haptain Channel salam bujit maninya selamat menikmati